Halo, selamat datang di Krimi Notaro Channel, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini aku akan ready mengenai potensi yang terjadi 3 bulan ke depan dalam kehidupanmu secara umum dan kehidupan cintamu. Ya gitu, nanti kita tarik 3 bulan, ini timeless, jadi kapanpun kamu nonton video ini berarti 3 bulan ke depannya, oke? Ada 3 pile ya, pile 1, pile 2, pile 3, kamu bebas ya, pilih berapapun. Karena kadang-kadang seperti aku, misalnya 25% ke pile ini, selebihnya ke pile yang ini, misalnya seperti itu ya. Jadi bebas mau pilih berapapun, tapi tetap ini adalah general reading, pembacaan umum. Jadi apabila 1 nggak resonate, kamu boleh pilih yang lain. Apabila 3-3nya nggak ada yang nyambung, nggak ada yang resonate, berarti reading ini bukan untukmu. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Aku nggak perlu tanggung jawab ya. Makanya harus bijak, kalian setiap mengambil langkah apapun, oke? Dan bagi yang belum menentukan kamu pilih yang mana, di-post aja videonya. Aku akan mulai dari pal 1 ya, ya. Oke, bye! Halo, pal 1 tadi kamu pilih oracle yang berbunyi, When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Jadi ketika kamu menerima cinta dari semesta, dari ilahi, sebagai guru utamamu, ya, kamu akan selalu dibimbing menuju cahaya, ya, menuju kebenaran, menuju ke arah yang kamu seharusnya berada di situ, oke? Nah, aku simpan di sini ya, aku melihat nanti 3 bulan ke depan itu intinya kamu, apa yang kamu dapatkan, ya. Sebelum aku mau membahas tentang kehidupanmu atau cinta yang potensi, kamu dapatkan di 3 bulan ke depan, ya. Seperti aku bilang tadi di intro, bahwa ini adalah timeless, ya, love list, ada lilies, ya. The lilies ini melambangkan, ya, bahwa kamu akan mendapatkan suatu pengalaman dari kehidupanmu yang udah kamu jalani, kayak mendapatkan wisdom, kebijaksanaan, ya, pelajaran berharga yang kamu dapati, oke? Nah, selain itu juga lilies ini melambangkan kamu, kedewasaan kamu, berarti kamu berubah, nih. Kamunya udah naik tingkat menuju kamu yang dewasa, umur di sini nggak masalah, ya. Mau kamu masih umur 20-an, masih umur 30-an, bisa aja kamu lebih dewasa dari umur yang 40-an, gitu, oke? Nah, di sini juga ada kedamaian, suatu penerimaan, bisa juga, ya. Jadi kamu udah pasrah, nih, mengenai apa yang telah terjadi di hidupmu. Ya, makanya kamu di sini menjadi dewasa, kamu bisa tubuh lebih kuat, mendapatkan wisdom, man, oke? Ini aku simpen di sini, ya. Kita lihat tarotnya, apa sih yang potensi kamu dapatkan di 3 bulan ke depan, ya. What's next in your love or love life, oke? Oke, let's see, ya. Let me tune in to the energy. Ada Pejo Pentacles, The Hangman-nya terbalik, tapi The Word-nya tegak, loh. Ace of Cup-nya juga terbalik, dan ada The Chariot-nya terbalik, oke. Jadi gini, ya, seperti digambarkan tadi oleh Oracle, ya, bahwa kamu akan digadit, akan dibimbing menuju cahaya. Ini, emang, ya, The World. Jadi dunia itu menantimu, ya, semesta itu kayak menanti kamu agar kamu berpasrah, kayak terbuka gitu, membukakan tangan, udah pasrah, ya, menerima anugerah yang akan diterima oleh kamu di 3 bulan ke depan. Ya, apa sih anugerahnya? Kita lihat dulu, ya. Di sini aku lihat, untuk kondisimu sekarang, ya, aku sih merasa kamu kayak kehilangan cinta, ya, kayak kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Bisa orang, ya, seseorang bisa kekasih, atau pasangan, ya, bisa juga teman, atau keluarga, ya, kamu berselisih, bisa juga seperti itu. Gitu, loh. Jadi di sini kamu seperti belum menemukan jalan untuk langkah kamu ke depannya harus gimana, gitu, ya. Bisa juga di sini, emang, ini pesan agar kamu let go, ya, melepaskan seseorang yang emang udah gak selaras lagi di hidupmu. Karena ke depan ada delilis, ada bunga yang melambangkan, kamu akan mendapatkan pelajaran. Karena seseorang yang datang di kehidupan kita, itu bisa blessing, anugerah, bisa juga pelajaran. Ya, bisa dua-duanya, gitu. Oke, seperti itu. Bisa juga gini, seseorang itu membuat kamu kecewa, ya, membuat kamu menangis, membuat kamu sedih, tapi ada pelajaran. Ada suatu, sadar, tidak sadar, kamu menjadi dewasa. Itu yang aku alami dulu waktu aku divorce, ya. Aku gak tahu, ternyata, loh, emang aku sekarang kok jadi merasa lebih pede, ya. Setelah jauh melewati itu, gitu, loh. Pas melewatinya itu emang gak sadar, ya, bahwa kamu berubah secara jiwa, ya. Ada spiritual growth, ada spiritual awakening, pastinya. Gitu, ya. Coba aku lihat. Hmm, betul. Orphan. Berarti kamu di sini emang merasa lonely, merasa kayak ditinggalin, merasa gak punya siapa-siapa. Oke. Ada Orphan, ya. Nomor lima, bisa juga diartikan life path. Kamu itu nomor lima, ya, oke. Nah, di sini, ini digambarkan keadaanmu sekarang, ya. Yang kamu merasa alone, kamu merasa sendirian, kamu merasa gak ada bantuan. Padahal bisa juga diartikan sama-sama mengambil sesuatu di kehidupanmu untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan sesuatu yang membuat kamu emang seharusnya berada di situ, ya, sesuai dengan misi jiwa kamu. Bisa juga diartikan kalau kamu gak berpasarat, kalau kamu gak menerima apa yang udah terjadi di kehidupanmu, karena seorang telah mengkhianatimu, bisa, ya, atau meninggal kamu, bisa. Atau ada sesuatu yang hilang, ya, bisa karir, bisa bisnis. Nah, itu kamu merasa sendiri di sini. Oke. Nah, gitu. Aku ingatkan kembali, ya, bahwa di sini, kamu akan mendapat kebijaksanaan, maksud aku. You will get wisdom, oke. Wisdom from experience, ya. Ada kedewasaan, ya. Jangan lupa, ada kedamaian nantinya, ya. Karena pasnya sesuatu yang diambil itu, nanti kedapannya udah gak selaras, gitu, ya, oke. Nah, aku buka oracle dari immunology. Apa yang akan kamu dapatkan? Atau bisa juga pesan untuk yang akan kamu dapatkan di tiga bulan ke depan. Believe in the impossible. Nah, bisa juga diartikan ada sesuatu tuh, kamu tuh gak percaya gak bakal terjadi. Misalnya kamu gak percaya di depan ada kebahagiaan, di depan ada cinta lagi, di depan ada karir yang bagus lagi, di depan ada bisnis yang sesuai dengan misi jiwamu, ya. Nah, di sini, Angie berpesan bahwa harus percaya apa sih yang gak mungkin oleh semesta, apa sih yang gak mungkin oleh ilahi, ya. Semua is possible, ya. Expect powerful change. Ada sesuatu yang akan terjadi, yang akan berubah di kehidupanmu. Yang pasti aku cita, tadi aku lihat, ya. Kamu yang berubah. Itu priceless banget loh, kalau kamu yang berubah. Kamu berubah menjadi seorang yang jauh lebih dewasa, ya. Aku merasa mungkin, ya, yang pilih pile satu ini, bisa juga di, mungkin, mungkin masih pada sekolah, ya, masih pada lajang. Jadi, pelajaran pertama di kehidupanmu, kehilangan sesuatu, ya, oke. Dan ini membentuk kamu jadinya lebih dewasa, ya. Untuk mempersiapkan kamu nantinya karir yang bagus, bisa. Bisa dapat jodoh, bisa, ya, kayak gitu, oke. Nah, believe in the impossible, then expect powerful change. Akan ada powerful change, man, oke. Nah, aku lihat di kehidupan cintamu ini ada apa, ya. Ada kodependensi, ya, ada perpisahan ternyata, ya. Ada sesuatu yang kamu merasa kayak ketergantungan, ya. Atau bisa juga seseorang yang pergi dari diri, dari kamu, ya, itu karena dia ada addicted to something, ya, to drugs, atau misalnya bisa juga abusive secara verbal ke kamu, ya, jadi emang udah gak selaras, ya. Ada separation. Ada potensi perpisahan, ya, dengan seorang yang gak selaras dengan kamu, atau karir, atau apapun, ya. Ada perpisahan, ya. Tapi di sini bisa juga kamu emang jadi sedih. Emang jadi feel alone, ya. Feel left out in the cold. Kayak gak punya seorang lagi untuk menumpahkan keluh kesanmu. Kayak sendirian, gak ada yang nolong, gitu, ya. You feel very alone, tapi you deserve love, man. Jangan lupa ini nih inti kamu, ya, bahwa kamu akan mendapatkan perubahan yang besar di dirimu, ya. Seperti itu, oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba aku buka, ya, kartu untuk kamu, ya. Untuk tiga bulan ke depan, kamu akan mendapatkan apa, ya, selain bahwa kamu menjadi jauh lebih dewasa. Mendapatkan wisdom, man. Nah, nanti kalau udah nyampe ke sana, baru, tuh, kamu berbanifestasi. Apa yang kamu inginkan, insya Allah, kamu dapatkan, ya. Coba aku buka, ya, intinya apa, sih, yang akan kamu dapatkan di tiga bulan ke depan, ya. Bismillah, ya, kita lihat apa yang akan kamu dapatkan, potisinya ke depan, ya. Jadi, kamu, jadi gini loh, kan disini dibilang bahwa universe itu your primary teacher. Emang kamu lagi diajar kok sama semesta, lagi belajar. Gurunya ilahi, men, semesta, ya, oke. Nih, aku lihatin lagi, tuh, kan. Nah, jangan takut ya, pastinya dibimbing kamu, ya, oke. Oke, dibimbingnya pastinya di antara kesedihan, di antara air mata, ya, di antara tangis, ya. Itu yang malah ngebentuk kamu. Oke, kita lihat, ya. Ups, tuh, ada the full, men. New beginning. Tapi, kalau the full itu, ya, energinya seperti gini, loh. Kamu tuh melangkah aja, ya. Dan semesta akan menangkap kamu, gitu, loh. Kamu jatuh aja, nanti semesta kayak menangkap kamu, gitu. Ada King of Swords. Oke. Ace of One, tuh. Emang ini kamu lebih dewasa, tuh, dapat Ace of One, ya. Jadi, kamu nyedul yang berubah, aku lihat, gitu. Tapi, ada powerful change di dirimu. Space of Swords, ya. Berarti kamu tuh udah dapat lampu, ya, yang menerangi jalanmu. Udah dapat buku, men. Kebijaksanaan untuk menuju ke kehidupanmu di depan, ya. Jadi, kamu di depan, di tiga bulan ke depan, emang kamu nyedul yang berubah. Sebelum kamu bisa ingin mendapatkan cinta. Ingin mendapatkan karir yang bagus. Karir yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bisa aja seperti itu, ya. Gitu. Dan di sini, oh iya, di sini kamu banyak energi. Gemini Libra Aquarius, ya. Ada Virgo Taurus Capricorn, ada Aries Leo Sagittarius, ya. Oke. Nah, di sini semesta, ya. Kamu tinggal mensyukuri apa yang udah terjadi, ikhlas dengan apa yang telah menimpamu, karena akan membentuk kamu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, ya. Tuh. You take the leaf of faith, nanti semesta kayak menangkap kamu, ya. Terus kamu seperti king of sword ini, di mana kamu ditemani burung hantu yang menandakan, melambangkan wisdom, ya. Udah tenang, ya. Di atas udara sana, menanti apapun yang semesta akan berikan kepadamu. Gitu, ya. Makasih file satu sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum bahas. Halo, file dua. Tadi kamu pilih file yang berbunyi, When I lean on the faith of the universe, peace becomes real, ya. Ketika kamu bersandar kepada kepercayaanmu, kepada semesta, kepada ilahi, kedamaian itu menjadi nyata, ya. Oke, coba yang pesen, eh, yang pesen, yang pilih file nomor dua, komen, ya. Aku agak-agak tertarik, ya, sama file ini, tapi nggak seluruhnya, oke. Nah, kita lihat intinya, apa sih yang akan kamu dapatkan di tiga bulan ke depan, ya. Ini timeless, ya, love list, ya, oke. Wow, aduh, gentleman, oke. Ada gentleman, ini bisa diartikan, ya, kalau Lenomar ini, emang ada seseorang yang ingin menyatakan cintanya sama kamu, gitu. Coba bener nggak sih? Atau kalau kamu maskulin, ya, ada seseorang, atau kalau kamu maskulin, maksud aku, kamu ingin menyatakan cintanya pada seseorang. Coba bener nggak maskulin, coba sekali-kali komen, ya. Nah, kita lihat di tarotnya kamu ada apa, ya. Ada eight of pentacles, sorry, aduh, aku masih batuk, ya, kemarin tuh baru sembuh, tuh, batuk. Ada night of sword, ada, wow, the sun, men, bagus banget, nih, file dua. Kamu di sini, sebab aku lupa, banyak energy, Virgo, Taurus, Capricorn, ada Gemini Libra Aquarius, ya. Hmm, oke, 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 let's see. Ini aku simpan sini aja. Eps, di sini aku lihat, ya, apa yang sih potensi akan kamu dapatkan di tiga bulan ke depan. Kamu bahagia dengan apa yang kamu punya, kamu bahagia dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke? Kamu ter-sibuk atau fokus ke apa yang kamu kerjain sekarang? Bisa ke karir, bisa ke bisnis, ya. Seperti digambarkan eight of pentacles, gitu loh. Karena aku merasa, apa yang kamu alami sekarang, itu kamu seperti ada ketinggalan lah di finansial, ya. Bisa juga dikarenakan ada pandemi, bisa, ya. Tapi karena ini timeless, mungkin ada hal lain, ya, yang menyebabkan kamu seperti energy lima coin, ini. Five of pentacles, ini, ya. Di mana kamu seperti live out in the cold. Atau kalau ini tentang masalah relationship, ya. Kamu baru aja bangkit dari suatu broken hearted, ya, suatu patah hati, ya. Suatu kekecewaan. Di mana kamu seperti mencari cinta lagi. Tapi, cinta yang emang gak selara sama kamu, gitu loh, ya. Aku merasakan bisa aja ada orang datang ke kamu, ya, tapi not the right kind of love, gitu loh. Not the right kind of person. Bisa juga seperti itu, ya. Gitu. Dan kamu akhirnya, atau bukan akhirnya ya, bisa juga gini. Ya udah, kamu cari cinta. Kamu fokus kerjaan, fokus karir, fokus bisnis. Yaudah, kamu seperti energy night also, ini, jalan aja di kehidupan, ya. Di depan ada apa, kamu sambut, ya. Makanya kamu disini bahagia dengan apa yang kamu punya. Bahagia dengan teman kamu, dengan keluarga kamu, ya. Seperti ini. Happy, men. Hangat, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang aku membuka wisdom of the oracle-nya. Kamu ada apa, ya. Untuk tiga bulan ke depan. Why? Poise, men. Boise, ya. Berarti kamu emang udah pasrah. Udah oke, gitu, ya. Universe mau ngasih apa, ilahi mau ngasih apa, aku terima. Karena kamu udah pasrah. Kamu udah berusaha di belakang. Kamu udah melakukan apapun, misalnya, untuk mempertahankan suatu relationship yang akhirnya membuat kamu kecewa di sini. Aku lihat. Gitu loh, ya. Kamu mencari cinta, tapi bisa juga diartikan, nggak dapat tuh cintanya, nggak selaras, ya. Ya, udah, kamu poise aja, ya. Nyantai aja di sini. Pasrah, menerima apapun yang nanti universe kasih ke kamu. Gitu, oke. Nah, sekarang aku buka ininya, ya. Monology-nya. Apa yang akan, potensi akan kamu dapatkan di tiga bulan ke depan. Atau bisa juga ini pesan untuk kamu, ya. Perhatikan, ya, ada Virgo, ada Virgo. Emang tadi di sini banyak energy earth sign, ya. Energy tanah. Virgo, Taurus, Capricorn. Berarti banyak berat di Virgo, ya. Nah, di sini, seperti tadi aku lihat, kan banyak ada energy five of pentacles. Dimana seperti kamu left out in the cold. Kayak nyari cinta, gitu ya. Bisa juga di sini, nggak selaras. Atau yang ngasih cinta, apa tuh namanya, yang ngasih cinta itu, kamu nggak mau, gitu kan. Atau bisa juga kalau masukin, kamu memberi cinta, tapi ditolak, ya. Aduh, gimana ya. Tapi you are good enough, ya. Bisa aja seorang yang menolak kamu, atau yang memberi cinta ke kamu, kamu nggak selaras, emang bukan untukmu, gitu, ya. Karena pastinya kalau jodoh, cinta itu, yang benar-benar selaras sama kamu, yang benar-benar bisa nantinya compromise sama kamu, gitu ya. Oke, sama, karir juga gitu. Bisnis juga gitu, ya. Ada a time to give rather than to stay. Nah, seperti digambarkan desain ini, kamu saatnya sekarang, untuk lebih banyak memberi, dibanding menerima. Eh, a time to give, ya. A time to give rather than to stay. Betul, kan. Makanya kamu bahagia. Karena orang tangan yang di atas, itu lebih bahagia dibanding tangan yang menerima. Ya, oke. Nah, seperti itu ya, lovelies, ya. Nah, sekarang aku mau lihat, cerita cintamu, ya. Oke. Ada apa sih potensi di tiga bulan yang akan kamu dapatkan? Atau ini bisa juga pesan, ya. Hmm, unrequited lah, betul. Ada yang ditolak, ada juga yang emang kamu nggak mau. Gitu, ya. Hmm, kan. Kamu dapatkan past life relationship in the end. Potensinya dalam tiga bulan ke depan, atau mungkin agak lebih lama, ya, untuk sebagian, ya. Nah, di sini dipesankan oleh energi agar kamu tetap optimis dalam cerita cintamu, ya. Dan ada potensi kamu ketemu pas life relationship itu seorang yang dari masa lalu kamu, atau seseorang yang di mana waktu kamu jadi energi itu, masih jadi roh itu soulmate kamu, ya. Jadi, kamu janjian nih di kehidupan ini untuk menjalani kehidupan bersama, ya. Oke, so sweet banget nih seseorang yang akan membawa. Jadi, ini juga bisa diartikan, ya. The gentleman ini adalah your past life relationship. Nanti akan kamu potensinya ketemu, ya. Mudah-mudahan sih di tiga bulan ini. Tapi sih aku merasa untuk sebagian lebih dari tiga bulan, ya. Oke. Tergantung kepasangan kamu. Aku lihat. Gitu loh. Tergantung, ini kamu juga, a time to give rather than to take, ya. Tergantung apabila kamu emang kamu bisa lean on the fate of the universe. Kayak gitu, ya. Tergantung apabila kamu bisa gak nyender nih ke universe, berpasrah kepada universe untuk menerima anugerah dari semesta, ya. Oke. Nah, sekarang aku mau buka, ya. Persisnya lagi, apa sih yang akan kamu dapatkan dalam tiga bulan ke depan di kehidupan ataupun kehidupan, maksud aku kehidupan pada umumnya dan kehidupan cintamu, ya. Tapi sih, aku lihat tadi ada, udah ada past life relationship, nih, Paldua. Oke, kita lihat, ya. Bismillah, ya. Berdoa, ya. Ups. Oh my God. Nggak ngomong lagi deh aku, deh. Past life relationship-nya soulmate kamu akan datang, ya. Mudah-mudahan loh. Tiga bulan cepat juga, ya. Tapi aku merasa, ya. Aku merasa, ya. Karena kalau di spiritualitas itu, waktu itu gak tiga bulan, gak dua bulan, gak satu hari, gak dua tahun, tapi. Dari tahap hidupmu, ya. Yang penting di sini, aku sih lihat, kamu emang udah bahagia dengan apa yang kamu punya, ya. Dan kamu emang disarankan untuk memberi, dimanding menerima, ya bisa juga sih dia datang. Atau udah datang di kehidupanmu, ya. Karena ada gentleman nih, buah-buah bunga. Bagian maskulis, mudah-mudahan kamu diterima cintanya, ya. Dengan seseorang yang past life relationship, oke. Bisa juga someone ini, ya. Udah deh, aku gak ngomong, deh. Soulmate datang, men. Oke. Ada two of cups. Berarti ada juga yang, ini ya, yang cancer piece of Scorpio, ya. Bisa juga seseorang ini datang dari jauh, ya. Untuk sebagian beda ras, aku lihat, ya. Dan kamu siap untuk menitik hidupanmu selanjutnya bersama si dia, ya. Bisa juga jadian. Mudah-mudahan sih ada union, ya. Gitu. Karena ada three of one, aku lihat. Atau apabila kamu disini masih merasa patah hati, broken hearted, masih merasa seperti energi lima coin, kamu move on, ya. Dan move on, berpasrah, agar kamu ketemu seseorang yang energinya pasrah relationship, oke. Makasih ya, Pak L2. Aku doakan sih agar kamu segera ketemu seseorang, ya. Kayaknya disini intinya lebih banyak ke ini, deh. Ke relationship, ya. Yang bisnis sama karir sedikit, ya. Aku doakan selamat, ya. Mudah-mudahan kamu segera ketemu. Yang udah ketemu, yang udah diberikan bunga sama seseorang, mudah jadian, dan menuju union, ya. Oke. Udah bilang belum tadi? Aku bahwa kamu bisa kemungkinan seorang ini dari jauh, ya. Beda ras, gitu loh. Aku lihat, ya. Oke. Bagi yang masih sedih, jangan lupa move on, ya. Karena disini kamu harus move on, nih. Untuk nanti ketemu energi seperti ini, ya. Love, ya. Pas lah relationship ketemu seseorang, ya. Oke. Bye, Pak L2. Makasih, ya. Jangan lupa like, jangan lupa juga subscribe. Bye. Halo, Pak L3. Tadi kamu pilih oracle yang berbunyi There is nothing sexier than my authentic truth. Tidak ada lagi yang lebih seksi dari kebenaranmu, ya. dirimu sebenarnya seperti apa, gitu loh, ya. Yang aku tangkap. There is nothing sexier than your authentic truth, ya. Who you really are. Who you truly are, oke. Nah, coba yang pilih file 3, tolong komen, ya. Aku sedikit tadi tertarik ke file ini juga, ya. Kita lihat intinya apa sih yang akan kamu dapatkan di 3 bulan ke depan di kehidupanmu secara umum dan kehidupan cintamu. Ada The House, ya. Oke, The House ini lebih digambarkan untuk kayak kamu kenyamanan kamu. Kamu akan mendapatkan berarti intinya kenyamanan. security, ya. Kayak suatu fondasi kehidupan tuh kamu udah dapatkan nanti di 3 bulan ke depan ini. Atau ada juga misalnya kamu kembali ke rumah orang tua, ya. Ke suatu tempat yang lebih nyaman. Bisa juga diartikan seperti itu, ya. Menemukan dirimu sendiri bisa seperti itu, ya. Dimana kamu merasa nyaman aja, oke. Nah, disini aku simpan, ya. The House-nya. There's nothing sexier than your authentic truth, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kamu dapatkan di 3 bulan ke depan, ya. Nine of swords. Ada eight of cups. Six of cups. Oh, oke, oke, oke. Ada queen of cups. Dan ada page of one. Oke, oke. Let me tune in to the energy, ya. Kamu disini banyak energi Aries Yes, Aries Leo Sagittarius. Banyaknya sih Cancer Pisces Scorpio, ya. Ada juga yang Gemini Libra Aquarius. Di sini aku lihat apa sih akan kamu dapatkan di 3 bulan ke depan, yaitu kamu akan terbebas dari suatu kekhawatiran, suatu pikiran yang ngejelimet, gitu, ya. Nah, seperti itu. Karena ada energi 8 cup di mana kamu udah meninggalkan yang membuat kamu galau, gitu, loh. Ya. Ada suatu kegalauan aku lihat. Makanya di sini ada potensi kamu kembali ke suatu tempat di mana kamu akan nyaman. Kembali ke rumah ibu, kembali atau kamu menemukan dirimu yang tadinya banyak pikiran, seperti ini. Kamu udah mulai tenang, gitu loh, ya. Seperti digambarkan 8 of cups. Ini masih terbalik nih 6 of cups-nya, ya. Karena kalau 6 of cups-nya, eh, sorry, tegak, berarti kamu memang udah nyaman. Berarti PR kamu ada untuk membuat kamu sendiri nyaman. Terbebas dari suatu kemelut. Ada suatu kemelut aja di kehidupanmu, ya. Nah, seperti queen of cups ini di mana kamu sepertinya malah udah bisa memberi kepada kehidupannya, memberi eh, kedamaian, kenyamanan. Karena kalau kamu udah nyaman, udah damai, itu jiwamu, jiwamu itu udah terisi kayak cinta, positif, gitu ya. Dan itu kayak menyebar loh. Kayak radiat, gitu ya. Kayak bersinar ya. Seperti queen of cups ini. Dan kamu akan menemukan jalan di mana seperti semuasa itu membukain jalan aja. Misalnya kamu ada mentok di relationship, ada mentok di suatu pertemanan, ada suatu mentok di bisnis yang di mana kamu ingin menemukan jalan untuk langkah berikutnya. Ya, seperti itu. Oke? Menemukan jalan untuk kenyamanan. Nyaman di cinta, nyaman di kehidupan pada umumnya, ya. Oke? Nah, aku mau lihat sekarang ini. Wisdom of the oracle-nya. Oke. Betul. Come to the edge. Come on. Come to the edge. Datang ke tepian. Ya, karena kalau kamu datang ke tepian, kamu bisa lihat ini jurangnya dalam apa enggak, bahaya atau enggak. Ya, berarti di sini kamu bisa ngukur. Gitu loh. Jadi bisa juga di sini kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Ya, karena di sini kayak kukungan itu karena kamu gak mau keluar-keluar kamar, mek. Keluar-keluar kamar, gitu ya. Terkukung aja di jiwamu. Padahal di luar. Ini burung udah ngasih tahu. Halo, come on. Keluar gitu ya. Ada matahari biar kamu hangat. Tuh kucingnya udah gak jajak-jajak keluar ya. Seperti itu. Jadi kukungannya ada di kamu. Nah, mudah-mudahan sih kamu, kamu maksud aku, udah banyak yang punya energy. Eight of cups. Udah tinggalin aja. Come to the edge. Ya, seperti itu. Coba aku lihat monologinya. Ups, ada apa. Bisa ini pesan, bisa juga menggabarkan apa yang akan terjadi di kehidupan cintamu tiga bulan ke depan. Time to breathe out ya. Disseminating moon. Oke. Jadi, emang kamu harus melepaskan energi negatif. Aku lihat ya. Mengeluarkan pikiran-pikiran negatif di dirimu, di jiwamu. Agar kamu bisa meninggalkan yang udah gak selaras. Karena kalau kamu masih enggak ditahan ya kesedihan kamu, ditahan kegundah-gulaan kamu, kamu gak bakal terbebas. Karena di depan, nah ini baru tiga bulan yang akan kamu dapatkan. Ada prosperity, men. Jadi kerja keras kamu terbayar, kamu sepertinya mendapatkan suatu kelimpahan materi di sini ya. Atau finansial kamu membaik. Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Bisa juga kamu ada yang Virgo Taurus Capricorn di sini ya. Oke. Nah sekarang aku mau melihat sekarang kehidupan cintamu. Sekarang yang ditunggu-tunggu ya. Pasti ditunggu-tunggu kehidupan cintanya kamu nanti seperti apa? Potensinya tiga bulan ke depan. Nah kalau ini potensi cintanya tiga bulan ke depan, aku merasa ada yang kamu tinggalin. Seseorang kamu tinggalkan, suatu relationship kamu tinggalkan walaupun itu kamu kepikiran. Bisa juga digantung kamu. Bisa juga ada sesuatu yang buat kamu bahagia, kamu ragu untuk meninggalkan. Meninggalkan ya. Pali depan apabila kamu come to the age, apabila kamu melangkah dari zona nyaman kamu, kamu akan menemukan jalan dan kamu akan menemukan home. Kenyamanan. Ya kebahagiaan. Security ya. Seperti six of cups, seperti queen of cups. Oke. Ada yang rekonsiliasi ya. Ada children. Ada new love man. Berarti ini pecah nih energy ya. Lovelies ya. Jadi ceritanya ya. Ada rekonsiliasi. Bisa jadi mungkin berantem-berantem ya. Bisa juga ada satu kompromasi yang apa sih berat ya. Tapi kamu disini memikirin anak-anak. You love life being affected by children. Bisa aja kamu rekonsiliasi ini ya di tiga bulan ke depan. Atau bagi yang tidak rekonsiliasi kamu akan menemukan cinta baru. OMG so sweet banget sih. Oke. Naskah aku mau buka ya tarut lagi untuk klarifikasi apa sih yang akan kamu dapatkan di tiga bulan ke depan ya. Disini intinya kamu harus ini loh. Harus membuat dirimu nyaman. Harus membuat dirimu bahagia. Gitu loh ya. Seperti digambarkan the house itu. Dan kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Come to the edge ya. Gitu. Tariah belum feeling akunya. bismillah ya. Yes. Prosperty lies ahead itu kamu seperti ada kerja keras kamu yang akan terbayarkan dalam bidang materi atau finansial. Tinggal metik men tiga bulan ke depan. Di emperor. Ini bisa kamu energinya di emperor itu kan seperti the house juga itu kamu nyaman sama dirimu ya. Seperti itu. Atau si new love ini di emperor yang orangnya tegas gitu ya. Orangnya passionate melindungi seperti itu. Itu bisa juga bawel loh. Agak sedikit posesif biasanya ya. Si new love ini potensinya. Atau seorang yang kamu akan rekonsiliasi ya. ada knight of sword bisa juga seseorang ini yang jauh yang lebih muda ini kan lebih dewasa nih aku lihat ini yang lebih muda dia ngejar kamu nih bisa juga sih new love ini sebenarnya kamu udah kenal nih ya. Seseorang ini seperti ngejar-ngejar kamu gitu loh. Atau bisa juga digambarkan kamu lari dari suatu hubungan yang udah gak selara sama kamu. Suatu bisnis yang gak selara sama kamu. Suatu career yang udah gak selara sama kamu ya. gitu apapun itu prosperity lies ahead. Kamu kalau ada finansial kamu akan bagus gitu loh. Tidak ada cinta baru ya apabila kamu emang udah gak mau sama relationship yang sekarang. Empress gila loh. Pasangannya banget ini. Empress dan emperor ya. Emang kamu selaras nih. Soulmate bisa juga ketemunya new love-nya ini. Oke? Makasih banyak ya Pakal 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe. Bagi yang belum, bye.